Baik, kita ke informasi berikutnya ya Prisa dan juga Pemirsa, silakan. Ada Kementerian Investasi yang mencatat capaian investasi sepanjang kuartal pertama 2023 mencapai 328,9 triliun rupiah, tumbuh 16,5% secara tahunan. Realisasi investasi tersebut ditopang oleh capaian penanaman modal asing sebesar 177 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri 151,9 triliun rupiah. Kementerian Investasi mencatat capaian investasi sepanjang kuartal pertama mencapai 328,9 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 16,5% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 282,4 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut ditopang capaian penanaman modal asing sepanjang Januari hingga Maret sebesar 177 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri yang mencapai 151,9 triliun rupiah atau tumbuh 12,4% secara tahunan. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahli Lahadalia meyakini, capaian positif investasi masih akan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional meski secara global diprediksi melambat. Kemudian perbandingan antara PMA dan PMDN, PMA kita sebesar 53,8% tumbuh 1,1% dibandingkan dengan semester 4 2022. Kemudian secara year on year tumbuh 20,2%. Sementara PMDN itu sebesar 46,2%. Tumbuh secara Q&Q itu 8,8% dan year on year tumbuh 12,4%. Sekalipun memang PMA lebih banyak, tapi bukan berarti PMDN tidak tumbuh ya. Ini PMDNnya tumbuh, cuma memang tumbuhnya tidak sebesar PMA. Realisasi investasi sepanjang kuartal pertama sebesar 328,9 triliun ini telah mencapai 23,5% dari target realisasi investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah. Dengan serapan tenaga kerja mencapai 384.892 orang. Terima kasih telah menonton!